Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kamu mengalami benjolan di area pergelangan tangan Mungkin kamu mengalami jenis kista yang satu ini Bersama saya, D.P.P. Briani, perawat kamar bedah Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ke kalian semua Mengenai kista Ganglion Kista Ganglion Ganglion ini merupakan benjolan yang paling sering muncul di sepanjang area tendon Atau area sendi pergelangan tangan Atau bisa juga tumbuh di area tangan itu sendiri Namun hal baiknya, ganglion ini bukan merupakan jenis kanker Banyak kasus malah merupakan hal yang tidak berbahaya Cenderung berkembang di bagian atas atau bagian bawah dari pergelangan tangan Tapi tentu saja bisa juga muncul di bagian pangkal atau ujung dari sendi Pada dasarnya kista Ganglion ini berupa kantong atau kista yang berisi cairan yang kadang muncul Dan kadang juga bisa hilang dan berbentuk bulat atau oval Dan cairannya ini seperti cairan kental dan licin mirip jeli Cairan ini tentunya berasal dari cairan pelumas sendi Makanya kista Ganglion ini tumbuh di area-area sendi Bagi sebagian orang mungkin tidak menimbulkan gejala Namun sebagian lagi mungkin memerlukan penanganan medis Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi Ukurannya dapat bervariasi dan dapat bertambah besar Dengan peningkatan aktivitas pada area sendi tersebut Bisa mengecil namun tidak semua kasus Biasanya kista Ganglion yang ditangani adalah kista yang mengganggu aktivitas dan menimbulkan gejala nyeri Gejala nyeri ini terjadi jika kista ini akan menekan sarap atau menekan jaringan lainnya Gejala dapat berupa nyeri, kesemutan, mati rasa dan juga kelemahan otot Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kista Ganglion Baik itu penanganan pembedahan maupun non pembedahan Namun tidak ada yang tahu apa penyebab pasti dan kista Ganglion ini Hal ini tampaknya terjadi ketika cairan pelumas sendi ini bocor dan berkumpul dalam satu kantong Ada yang mengira kista ini terbentuk karena cedera yang berlebihan Namun lebih banyak terjadi pada wanita yang berusia 20-40 tahun dibandingkan pria Walaupun banyak kista Ganglion yang tidak menimbulkan masalah Selain penampakan benjolan yang bisa kalian lihat di area kulit Dan jarang sekali menimbulkan kecacatan atau kerusakan secara permanen Jika kalian ingin menghilangkan kista Ganglion Ada beberapa cara pengobatan secara bedah dan non bedah Jika kalian tidak merasakan sakit Katakanlah tidak mengalami gejala apapun Selain adanya benjolan Dokter mungkin akan menyuruh kalian untuk tidak mengambil tindakan apapun Kalian paling disuruh menunggu dan melihat saja Karena kadang-kadang kista Ganglion ini akan menghilang Bisa dalam mingguan, bulanan, dan bahkan bisa bertahun-tahun Namun bisa jadi tidak hilang sama sekali Kenapa dianjurkan untuk melihat dan menunggu? Karena jenis kista Ganglion ini tidak berbahaya dan juga bukan jenis kanker Karena beberapa aktivitas dapat menimbulkan kemungkinan kista bertambah besar Dan jika ukurannya semakin membesar setelah kalian berolahraga Atau melakukan aktivitas Dan karena ukurannya ini bertambah besar Kemungkinan untuk menekan area saraf sangatlah tinggi Sehingga tentu saja kalian akan merasakan gejala nyeri, kesemutan, dan lain sebagainya Jika nyeri dirasakan Tentu pilihan pengobatan harus segera diambil Ada dua pilihan utama untuk kista Ganglion Dengan cara aspirasi dan juga dengan cara pembedahan Untuk tindakan aspirasi Ini bisa dilakukan di unit rawat jalan saja Karena hanya memerlukan bios lokal Dokter akan menggunakan jarum untuk mengeluarkan sebanyak mungkin isi dari kista Ganglion Dan area tersebut terkadang juga akan disuntikkan dengan obat steroid Untuk membantu menjaga Ganglion kembali terbentuk Walaupun belum terbukti secara ilmiah Hal ini akan dapat mengurangi Ganglion tumbuh kembali Namun tidak semua jenis Ganglion bisa dilakukan aspirasi Jika Ganglion tumbuh pada area punggung tangan Di bagian sini Mungkin aspirasi bisa dilakukan Namun jika tumbuh pada area daerah sini Maka akan sulit untuk dilakukan Karena pada area ini banyak terdapat pembuluh darah Dan kamu tidak memerlukan perawatan untuk rawat inap Jadi setelah tindakan aspirasi bisa langsung pulang Namun jika di kemudian hari Ganglion ini muncul kembali Maka pembedahan mungkin akan diperlukan Tapi saat ini sangat jarang sekali dilakukan tindakan aspirasi ini Biasanya dokter langsung akan mempertimbangkan Untuk melakukan pengobatan dengan pembedahan Untuk menghilangkan kista Ganglion Karena faktor kekambuhan untuk tindakan aspirasi lebih tinggi Sementara kalau pengobatan dengan pembedahan pada Ganglion ini Bisa dilakukan dengan dua cara Dengan operasi terbuka dan juga dengan antroskopi Pada operasi terbuka Dokter bedah akan melakukan sayatan lebih kurang 5 cm Pada lokasi sendi atau tendon yang terkena Tapi ini juga tergantung ukuran dari Ganglion tersebut Sementara pada antroskopi Dokter bedah akan melakukan sejenis operasi Dimana akan dilakukan sayatan kecil pada area tersebut Dan kamera kecil yang disebut dengan antroskop Akan digunakan oleh ahli bedah Untuk melihat ke dalam sendi Dengan menggunakan alat tersebut Ini akan menghilangkan kista Ganglion Tindakan ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal Maupun dengan pembiusan secara umum Tapi tentu saja Tidak semua rumah sakit Bisa melakukan pembedahan dengan antroskopi ini Tergantung dari ketampilan dokter Dan juga ketersediaan alat di rumah sakit tersebut Jadi apapun jenis pilihan pengobatannya Pilihlah pilihan terbaik menurut dokter yang merawat Untuk cara pengobatan ini akan memerlukan penjahitan Dan mungkin kamu memerlukan gendongan selama beberapa hari pertama Ada juga kemungkinan akan mengalami kekakuan sementara Namun jika rasa sakit dan kaku yang kamu alami berkepanjangan Kamu mungkin memerlukan perawatan lanjut Seperti tindakan kisioterapi Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk bekerja Setelah operasi dilakukan Ini tergantung pada jenis pekerjaan yang kamu guluti Dan di area mana ganglion tersebut terjadi Jika pekerjaan memerlukan aktivitas Pada bagian yang dilakukan tindakan operasi Mungkin cuti dari pekerjaan bisa dilakukan Dan selalu ada kemungkinan Untuk kisah ganglion ini akan muncul kembali Walaupun setelah dilakukan tindakan pengobatan Jika kamu memiliki masalah kesehatan Tentunya jangan membuat diagnosa sendiri Bawalah ke fasilitas kesehatan Jumpa lagi di video saya berikutnya Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Dukung channel ini agar lebih berkembang Stay healthy Assalamualaikum